Halo guys, kembali lagi dengan saya Bang Bugi Kali ini saya mau kasih tau cara menggunakan sped mawar Sped mawar yang ini guys, ini ya Ternyata fungsinya bukan hanya untuk membuat mawar aja guys Bisa juga kita gunakan di atas kue, di pinggir kue Dan di bawah kaki kuenya juga, di bawah kuenya Saya mau kasih tau ya caranya Saya akan bikin menelakannya guys ya Pertama-tama kita isi dulu buttercream di dalam kantong sped Lalu itu Kita masukkan di dalam sped mawar Oke guys Saya mau kasih tau ya, ini bagi pemula Siapa yang mau memulai hias kue Cara menggunakannya seperti ini ya guys ya Ini ya Kalau misalnya kita mau bikin rendam misalnya di pinggir kue Begini caranya guys Begini Diperhatikan ya Begini guys Ini bagi pemula Siapa yang baru-baru menggunakan sped ini Kalau misalnya gak tau fungsinya apa aja ya Salah satunya ini fungsinya Kita bisa gunakan untuk bikin hias kue seperti ini Ini guys Ini Terus bisa kita kasih di bawahnya Di bawah kuenya Caranya gini Ini Guys Ini ya Terus Siapa tau bingung kan Itu mau kasih hiasan apa Itu pinggirnya kok kosong Kalau misalnya bingung Gak tau apa hiasan Hiasannya mau dikasih apa Kita tinggal Gunakan ini juga Biar jangan mawar ini juga Caranya Begini ya Gini ya Guys Guys Makan Nih Ini caranya Terus Kan ini kosong nih Ini kosong nih Misalnya Bingung mau kasih apa Mau hiasan apa ya Atasnya kok kosong Kita tinggal cari Hiasannya aja Bisa kita kasih bunga Misalnya Kalau misalnya Bingung mau kasih apa Hiasan atasnya Atau Mungkin Alat Seadanya yang ada Bisa juga Kita cari Selain dari Mawar Ada juga caranya Kan Kalau misalnya Mawar Mungkin ada juga Yang tidak suka Mawar Mungkin dia mau Kepengen Model lain Bisa Seperti ini caranya Ya guys ya Kalau saya Seperti ini Cara-bicaranya Kita tinggal Kasih Tumpukan Krim aja Di atasnya Tapi bukan Tumpukan Sembarangan Guys Menarik Kayak Mawar Kayak Kembang Begini Terus Ini kan kosong Karena Cuma Ini Ada alatnya Selain itu Tidak ada lagi Yang saya punya Cuma ini Jadi bisa Saya gunakan Saya isi Ini dengan Model lain Bisa kita Ginikan aja Misalnya Biar tidak kosong Itu caranya Guys Kalau misalnya Kalian punya Alat seadanya Di rumah Cuma 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 Memiliki Speed Mawar Kalian Jangan Pusing Bingung Mau bikin Apa ya Saya mau Gunakan Apa ini Saya Tidak Ngerti Menggunakan Alat Dini Nah Gini Bisa kita Gunakan Seperti ini Guys Menarik 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 Nah Nah ini Ini hasilnya Ini kan Hasilnya gini Hmm Hmm Ini guys Nah Mungkin itulah Salah satunya Cara Menggunakan Speed Mawar ini Speed Mawar ini Jadi Fungsinya Bukan hanya Untuk bikin Mawar aja Kita bisa Gunakan Dengan cara Lain Dengan mode Lain Salah satunya Inilah Oke guys Sekian dari Saya guys Terima kasih Sampai 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 Terima kasih.